Halo, selamat jumpa kembali dengan channel Bang John 99. Kali ini Bang John akan share ke kalian video bagaimana membuat masakan nasi goreng yang mudah dan sederhana tapi rasanya rasa mantap. Terus saksikan, komen, like, dan share serta subscribe untuk channel Bang John 99 agar tetap terus eksis, share video-video masakan ke kalian semua. Baik, bahan-bahan yang kita gunakan buat nasi goreng adalah bawang merah, bawang putih yang sudah dikopas seperti ini. Kemudian ada saya pakai terasi, balancan. Mau terasi macam seperti apa bisa digunakan, yang penting itu terasi. Kemudian ada cabai merah. Saya gunakan cabai benar di sini, 5 cabai merah. Kemudian Juga bawang, daun bawang yang saya sudah potong-potong seperti ini. Kemudian ada telur, ayam, 1 butir. Ada kecap manis. Oke. Dan ada oyster atau saus tiram. Itulah beberapa bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng kali ini. Simak terus. Dan Bang John akan mulai memasak nasi goreng dengan bahan-bahan yang seperti ini. Yang sudah Bang John sediakan. Ada bawang merah dan bawang putih. Ada terasi. Ada cabai merah. Ada daun bawang yang sudah potong. Ada telur. Ada kecap. Dan ada oyster. Atau saus tiram. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Menghancurkan atau mengulek bawang merah dan bawang putih. Dalam proses pembuatan atau mengulek bawang merah dan bawang putih ini. Kita harus dicampurkan dengan garam. Artinya, supaya bisa tersampur dengan rata dan halus. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian, terus kita haduk. Kita ulek bawang merah dan bawang putihnya agar jadi face. Bawang merah dan bawang putih diulek. Sampai halus seperti ini. Ya, teman-teman. Kemudian, kita tambahkan cabai merah. Oke. Kita campur juga. Ulek. Aduk. Sama bawang merah dan bawang putih. Supaya tercampur rata. Nah, proses ini sebenarnya sama seperti kita membuat sambal. Sambal chili paste. Atau sambal. Sama persis prosesnya. Seperti ini. Di aluk. Di aduk sampai halus. Sampai dia seperti paste. Tidak terlihat kasar. Dan tidak terlihat. Tidak merata. Harus rata. Ini nih, kita aduk beberapa saat. Agar nanti waktu kita gunakan untuk memasak nasi goreng hasilnya pun maksimal dan bagus. Untuk rasa tekstur dan sebagainya. Karena ini penting banget ya, teman-teman. Kita menggunakan metode seperti ini. Ya, mungkin kita sebut metode tradisional lah. Sudah terlihat halus seperti ini. Nah, kalau kurang halus menurut teman-teman, kita bisa haluskan kembali gitu kan. Jadi, teksturnya itu harus seperti ini. Nah, setelah itu, setelah teksturnya seperti ini, kita langsung campurkan dengan balacan atau terasinya. Nah, yang tadi terasinya itu, setelah kita goreng terlebih dahulu, gitu kan. Jadinya seperti ini, kita gunakan sedikit saja. Karena memang untuk aroma saja dan menyedap saja. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi, saya ulangi lagi. Bawang merah, bawang putih, serta cabai merah. Santrasinya kita ulek. Tidak boleh kita masukkan ke blender, karena akan teksturnya lain. Lebih baik kita menggunakan ulekan seperti ini. Ulekan dari batuk yang biasa saya gunakan. Karena ini teksturnya terlihat seperti ini, teman-teman. Bagus kan? Kalau untuk nasi goreng itu, rasanya yummy. Oke. Oke. Kemudian, kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Teman-teman, kita lanjutkan dalam memasak naga rusi goreng ini. Kita lanjutkan tahapannya. Setelah itu, kita panaskan pengorengan. Masukkan minyak goreng secukupnya. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Setelah panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita ulang tadi. Nah, seperti ini. Kita kecilkan apinya. Tidak terlalu panas. Oke. Kita masukkan. Dan tambah. Masukan telur. Oke. Masukkan nasi yang sudah matang. Atau ya, sudah nasi dingin. Kemudian, aduk. Tambah rata. Seperti ini. Oke. Masukkan kurangkan. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Masukkan bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Sudah. Kita masukkan bawang daun bawang. Kita masukkan bawang daun bawang. Oke. Sudah terlihat bagus. Buatnya. Pasti setan. Oke. Kita masukkan bawang daun bawang. Atau saus tiram yang sudah kita siapkan tadi. Ya, seperti itu. Hasilnya sudah habis. Kita tinggal tambahkan sedikit kecap. Oke. Bahkan. Warna. Ini sudah cukup menarik. Sedikit saya sudah milet. Jadi. Kita harus rata. Kita harus kerat. Kita harus menarik. Nah. Yang perlu kalian. Teman-teman perhatikan. Tadi kita dalam membuat. Sabe atau sambal. Lepas itu. Kita sudah menggunakan. Garam. Jadi hati-hati. Saya menggunakan garam. Nah. Ini sebelum kita tambah garam lagi. Kita harus coba. Apakah memang. Kita coba. Okey. Mantap. Oke. Ini adalah nasi goreng dengan bahan yang mudah kita dapat Masih rasanya tidak kalah dari bintang 5 dan bintang 4 Kita matikan Akhirnya kita angkat nasi gorengnya Kita angkat nasi gorengnya Kita siapkan untuk dipletik Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati